koin babon udah matang semua harumnya saya suka pahanya ini kita ambil pahanya jangan banyak-banyak sambalnya laris habis jaraknya dekat banget mentok pokoknya kita tunggu geser menjauh karena kalau terlalu dekat susah sekali ini kayaknya jaraknya 5 meter kita tunggu dia naik dulu sambil nungguin penjad 89 keluar dari ayam hutan dia di dalam tanah kita nembak nembak burung buris ini agak silau Bismillah Allah kecil 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 mantap headshot oke kita ambil ya jaraknya dekat banget jarak berapa tadi ya 10 meter aja jadi sambil nungguin penjad 89 cari ayam hutan di dalam sana kita hunting tipis-tipis mudah-mudahan dia poin ayam hutan kita makan-makan ayam hutan oke kita ambil dulu yang tadi kena headshot disini tadi jatuh sekitar sini kita cari masuk di paret dia tadi jadi sempat saya geledah-geledah sekitar sini ya rupanya dia dekat sini aja oke kita poin satu ini poin pertama kita burung beris sambil nungguin penjad 89 menembak kayang hutan tuh penjad 89 poin babon lumayan lumayan jadi ceritanya tadi ini kita mau berburu ayam hutan ya cuman unit saya lagi baru dipasang tele baru jadi belum di zero karena takut kesiangan yaudahlah penjad 89 saya suruh masuk duluan tadi kita poin waris juga ya untuk coba-coba ya untuk zero-zero oke lumayan sorry ya poin babonnya gak kerekam karena dia gak bawa kamera tadi kita lanjut lagi mencari buruan gak tau target kita apa mungkin burung waris lagi oke kita lanjut mencari buruan ya mantap kita masak-masak ayam lagi nih bre ayam lagi dodo mentok oke jarak 40 meter bismillah Allah warbu woi mantap bre oke oke kita ambil ya bre jaraknya 40 meter kita muter dulu lewat sana karena disini gak ada jembatan oke let's go sambil kita jalan kita cerita-cerita dulu sedikit ya jadi teman-teman banyak yang nanya kok berburu burung kuris terus sih bosan sekali-kali burung yang lain jadi buruan paling mudah disini itu burung kuris kalau burung punai itu harus nungguin pohon beringin berbuah jadi ya kita nunggu musim kalau mau berburu belibis kita nunggu musim kemarau karena kalau musim hujan ya tahulah kalau hujan gimana banjirlah lalu hujan di tengah-tengah empang itu kan mengerikan itu oke ini break wah poin kedua kita mantap kita sembelih dulu mantap oke kita cari buruan lainnya ini poin kedua kita kita cari yang lainnya oke let's go ini mirip-mirip kayak yang poin kedua tadi di atas tanggul dia waduh turun dia waduh turun break bentar 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 oh naik lagi ini ya ini bismillah Allah yes poin ketiga mirip-mirip dengan poin kedua tadi jarak yang sama modelnya juga sama oke kita ambil karena jalan yang gak ada lagi kita harus muter disana gak ada jalan kita lewat sini aja oke let's go oke ini break poin kita ini poin ketiga kita kita sembelih dulu bismillah wah mantap oke ini poin ketiga kita mungkin kita nanti poin empat aja karena tadi sudah poin ayam hutan satu ekor oke kita cari lagi satu ya kemudian kita cari tempat untuk masak-masak let's go jarak 40 meter lagi oke bismillah Allah woi tadi berdua tapi yang satunya gak tau kemana kita ambil yang satu aja ini ya oke kita ambil ini sudah poin keempat ya oke di jarak 40 meter ini poin terakhir ini ini break wah kita sembelih dulu bismillah oke jadi ini poin keempat ya wah masih pagi sekali ini masih jam jam 7 kita sudah poin 4 ekor plus ayam hutan satu ekor didapatkan pejahat 8-9 ya wah keren keren oke kita cari tempat masak-masak kemudian kita makan-makan gak tau nanti menu nya apa nanti baca-baca komen dengan temen-temen ya nanti kita cari tau temen-temen minta dimasakin apa oke let's go oke bre jadi hari ini kita masak-masak lagi ya kita tanya sama temen-temen dulu kita mau masak apa ini kita cari dulu ya nah ini ada komen nah ini ada komen berburu-buru-buru-beris dengan masakan lalapan lagi bre ditunggu nih wah selamat ya ini gak tau namanya nih silahkan baca sendiri namanya kita kasih dia 50 ribu oke oke langsung saja kita bikin lalapan hari ini kita bikin lalapan tetapi yang spesial hari ini dagingnya itu kita rebus dulu pakai bumbu-bumbu supaya bumbunya itu meresap di daging kemudian dagingnya itu empuk oke kita langsung rebus saja nah disini ada bumbu-bumbu yang sudah kita siapkan ya seperti kunyit ketumbar bawang putih kemudian serai ada garam dan micin oke kita haluskan dulu bumbunya lalu kita langsung rebus daging-dagingnya ya pokoknya hari ini makan enak ayo mas didi gas oke sampai jumpa di video selanjutnya oke jadi tinggal nunggu ini mendidih lalu kita tunggu bumbunya meresap dan siap untuk kita goreng mantap oke bre jadi dagingnya udah empuk ya bumbunya udah meresap wah ini siap untuk digoreng ini ayamnya tadi ayamnya mantap ini kalau sudah digoreng ayo Mas Didi siap kita goreng oke siap oke kita turunkan ya nah ini kita geser kita nyalakan kompornya kita panaskan minyak goreng mantap guys udah wow enak-enak aja dari baunya udah enak banget ini apalagi nanti digoreng uuuh kemerocok bre ayamnya digoreng utuh ya bre oke sambil ngoreng ayam kita iris-iris tempe dulu kita tunggu sampai ayamnya mateng kemudian ini ruak-ruaknya ruak-ruak ruak-ruak-ruak ya digoreng juga nanti oke, daging ayamnya udah mateng kita angkat boleh kita masak lagi, sekarang giliran daging ruak-ruak-ruak ini kita goreng selagi saya goreng dagingnya pejat 89 lagi menyiapkan lalapanya jadi dagingnya udah mateng semua ya bre kita angkat wah, jadi ini bre ya udah mateng semua hmm, harumnya sekarang tinggal kita buat sambalnya ayo mandi di, kita buat sambal oke, lanjut lagi oke bre, jadi dagingnya udah mateng ya sekarang kita buat sambalnya sambal terasi nih oke, disini ada ada tomat cabai bawang merah bawang putih kemudian terasi ada juga gula merah nanti semuanya akan kita goreng kemudian kita haluskan kita campur dan pokoknya rasanya enak banget oke, mas Didi ayo di, guys oke, oke selamat menikmati selamat menikmati oke, bre, jadi semuanya udah mateng ya ini dagingnya udah mateng sambalnya udah jadi nih, aku liatkan wah, jadi ini bre mantap banget ya oke ayo mas Didi kita gas kita ambil nasi dulu jadi kita sekarang ini mukbang mukbang makan-makan bareng satu dua tiga empat ini gas lima enam cukup ya cukup tujuh sendok dulu dah sedikit dulu sedikit-sedikit jangan banyak-banyak untuk mengganjal dulu sebelum kita makan kita berdoa dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillah kita cobain timun timun enak-enak enak-enak nah, saatnya kita makan ayamnya jadi ayamnya utuh, bre ya mantap sekali saya suka pahanya ini kita ambil pahanya kita ambil sambalnya ini daun kenikir kita cocok pakai sambal hmm enak banget ya mantap jadi disini tuh hujan ya, bre makan-makan yang kayak gini yang perus-perus kayak gini enak banget cocok banget cocok katanya cuaca hmm kita tes pala-palanya hmm enak banget dulu oke sekarang kita cobain daging burung kuris ya nih utuh nih wah empuk ya mantap ya purna matangnya nih kita makan pakai kenikir sama burung kuris apa mau? apa tempe? apaan? gorengannya ini oh kamu suka kol juga? kita ambil kolnya medangan, daun, kenikir sambal, buah terima kasih mantep kita tambah nasi dulu tadi belum makan saya dari pagi jadi kelaparan dua tiga udah ini aja deh jangan banyak-banyak kita ambil dagingnya lagi ya kita cocok-cocok lah disambil dulu kita tambah untuk pengganjal ya guys wah sambalnya laris hmm hmm evt seperti berapa kecil 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 yang kecil selamat menikmati 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 pokoknya selamat menikmati